Halo sahabat hari muda dimana-mana anda berada Salah satu penyebabnya gagal panen tanaman cabai atau budidaya cabai seperti ini Adalah serangan ulat buah atau yang sering disebut ulat bor Nah hama ulat buah atau ulat bor Menyukai atau memakan lebih dari satu atau beberapa jenis tanaman dan juga buah-buahan Seperti buah tomat dan juga buah terong ya Sehingga sangat perlu diwaspadai dan juga diteliti Sebelum adanya serangan ulat bor pada buah cabai atau tanaman cabai ya Supaya tanaman cabai kita ini bisa terhindar atau aman dari serangan ulat bor atau ulat buah Hasil maksimal dan juga melimpah bisa untuk biaya nikah buat teman-teman yang belum nikah ya Semangat ya Larva berupa ulat dengan variasi warna Dari warna coklat hingga warna hijau Dan ulat bor ini atau ulat buah ini aktif pada saat malam hari Atau di saat cahaya matahari meredup seperti saat sore hari ini Kepompong berwarna coklat sedangkan telur berbentuk bulat dan berwarna putih Betina dewasa bertelur tunggal pada kuncup bunga, tunas, dan buah kecil Kemudian narva muda akan memakan kuncup bunga dan buah muda dengan membuat lubang saat ulat menyerang atau memakan buah cabai Biasanya kepala ulat berada di dalam buah cabai ya Dan tubuhnya berada di luar cabai Ulat ini tidak hanya menyerang buah cabai muda Cabai tua pun bisa diserang atau dimakan ulat buah ini atau ulat bor ini Bahkan buah cabai yang sudah masak pun bisa juga ikut dimakan oleh ulat bor ini atau ulat buah ini ya Tetapi yang paling sering terjadi serangan ulat bor yaitu di saat cabai masih muda Nah seperti ini ya contohnya buah cabai yang dimakan ulat bor atau ulat buah Nah bisa dilihat ya ada lubang kecil ya Nah ini buah cabai yang dimakan ulat bor atau ulat buah Simak terus update video selanjutnya ya dengan cara di subscribe Ingat ya di subscribe Nah jika sudah ada tanda-tanda buah cabai seperti ini yang sudah dimakan ulat bor atau ulat buah Sebaiknya langsung diantisipasi dan juga diatasi sebelum ulat bor menyebar ke buah cabai yang lainnya Jika tidak segera diatasi maka bisa mengakibatkan menurunnya hasil produktivitas tanaman cabai atau buah cabai Bahkan di kasus-kasus yang sangat parah bisa mengakibatkan gagal panen atau gagal total ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman ini namanya ulat bor atau ulat buah yang sering memakan buah cabai Nah ini lagi proses untuk memakan atau melombangi buah cabai ya Nah seperti ini ya teman-teman ini ulatnya ya Nah sekarang cara mengatasi atau menanggulangi serangan ulat bor atau ulat buah pada tanaman cabai seperti ini Yaitu dengan cara menyemprotkan insektisida Nah disini saya menggunakan insektisida berbahan aktif Cimehipo 400 GL Nah untuk merek dagangnya yaitu sepontan seperti ini ya teman-teman Nah insektisida ini menurutku sangat bagus ya Sebab insektisida ini merupakan racun kontak dan juga sistemik Yang racun kontak bisa membunuh secara cepat Dan yang racun sistemik bisa membunuh secara perlahan ya teman-teman Otomatis jika ulat bor sudah masuk di buah cabai ini secara perlahan ulat bor akan mati Karena sudah disemprot menggunakan racun sistemik ya teman-teman Nah untuk dosisnya per tangki seperti ini Ini tangki 16 liter yaitu 10 ml Karena serangan ulat bor atau ulat buah pada tanaman cabai saya belum terlalu parah Jadi dosisnya saya kurangin ya teman-teman Dan untuk takaran saya menggunakan seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah ada tulisannya ini 5 ml dan ini juga 10 ml Kalau penuh ini kurang lebih sekitar 13 ml ya teman-teman Dan jangan lupa selalu gunakan obat berkat seperti ini Supaya tidak mudah luntut di saat terkena air hujan Terima kasih telah menonton! Tip menyemprot supaya hasilnya maksimal yaitu Semprot dari atas hingga bawah daun Dan usahakan merata hingga batang dan juga buah cabainya Dan kiranya cukup sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan juga lain waktu Salam petani muda, salam sukses!